Intro Yo what's up guys Selamat datang lagi di youtube channel Teguh Suwandi Jadi buat tuh semua yang baru pertama kali yang ngeliatin di youtube channel Langsung aja klik tombol subscribe temen-temen yang warna merah di bawah Gak kenal gak sayang ya di subscribe lah Biar kita kenal dan sayang satu sama lain Dan jangan lupa juga temen-temen untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya Jangan lupa juga temen-temen untuk follow semua sosial media Gue ada tiktok, facebook, dan juga instagram Gue letak di link deskripsi di bawah Dan langkah baiknya sebelum video dimulai Diklik tombol like pada video ini sebelum memparken Temen-temen jadi gak usah baca atau bahasa basi Langsung saja kita ke video pertama Let's go, let's go KPU tetapkan Prabowo Gibran Presiden Hoke Presiden RI 2024-2029 Oh berarti udah sah ya Ya mudah-mudahan Presiden kita ini amanah ya guys ya Apalagi untuk mengatasi stunting Makan gratis semoga-moga bukan sekedar wacana atau pemanis Yang mudah-mudahan tercapai ya Tapi selain dari pro dan kontra Aku sangat respect sama Pak Prabowo ya Karena Pak Prabowo itu lustrik tiga kali coy Tapi gak nyerah Mungkin kalau orang-orang udahlah Males, capek gitu ya Tapi gak nyerah Akhirnya jadi Presiden juga kan Pasti banyak ngomong ambisius bang ambisius Iya laki-laki harus ambisius dong Jadi laki-laki dilahirkan sebagai pemburu, petarung, dan pemimpin Jadi wajar kalau punya ambisi Dan laki-laki harus punya ambisi ya guys ya Ya mudah-mudahan negara kita ini tidak ricu ya Karena jujur aja kemarin gue buka TikTok atau IG jaman-jaman pemilu Males cuy Ribut mulu Nah sekarang di masa-masa puasa kayak gini kan udah enak nih Ya kan dipersatukan sama takjil Toleransi makin mengikat Kau kira dulu Indonesia dipersatukan sama bokep doang Ternyata gak takjil juga bisa mempersatukan kita guys ya Mantap guys Eh tangan ini nih Nah ya itu dia Mantap Kamu sayang lah sama aku Males kayak gini Si cowok ngejawab kayak gitu bareng karena gak sayang ya guys ya Cuma mungkin udah muak aja Mungkin udah pacaran 3 tahun, 4 tahun Ya ditanya itu-itu mulu Udah dijawab 100 kali ya sayang Tapi tetap ditanya jadi rasanya muak Sok tau Teguh Suwadi Gue aja pacaran gak pernah setahun anjain 9, 10 bulan Putus gak nyampe setahun Belum pernah gue pacaran setahun co Aduh aduh pusing Gue belajar 2 jam Gue belajar Menit terakhir Hitung kancing 100% Allah Nyerah nyontek HP Doa mama Meta chat GPT Ini sih oke nih Liat catatan Feeling anjay men feeling Cok Kapan ujian Ini gue banget sih Hah? Kita ulangan guys Kapan? Gitu Terus ngejawabnya Cap chip Kembang kuncup Gue liat-liat ini jawaban gue Kebanyakan A sama B Yaudah lah sekarang C jawabnya anjay Men feeling cok Kampret Udah lama nih gak pilih C Akhirnya du pilih C Karena feeling anjay Lagi videonya nih kosan Terus kaget ada mbaknya di dalam kamar Emang kenapa? Eh sorry Ini Ini apa bang Ini apa? Ini kakak tinggal disini Asal buka pintu orang Gak ada sobat santunnya Ini bapak budi ya anjay Apa nih? Yulus anjay Mentang-mentang mobilnya McLaren Gue tau sih mobil lu mahal Cuma Sombong Gak apa-apa sombong Karena mobilnya mahal Iya sih depan McLaren Ternyata gak videoin mobilnya Bucati bos McLaren harganya belasan M Mungkin puluhan lah ada ya Tapi kalo Bucati Ratusan M co Ini ngapain sih? Ini orang Vietnam Ternyata cara nyontek orang Vietnam Sama orang Indonesia Sama ya guys ya Di Indo juga begini Beda negara sama kelakuan VFC-nya kayak VFC Indonesia lagi nih POV 5D sebelum imsak Tuh baru-baru bilik Menyala abangku Menyala Kan besok kena ispa anjay Rokok malah kejar target Kan heran gue sumpah Kenapa nih? Wah spiderman Wajoy wajoy bisa salto Keren bet anjay Waduh Woblok Di awal-awal udah keren Penutupan ampas sumpah Najis Perkara ga Perkara non muslim Ngambil takjil Ya Patung bunda maria Diangkut coy Bes lu kosong Gue angkut anjay Ini nih yang gue suka nih Setelah Keributan Karena pemilu kemarin Kan kita dipersatukan Dengan takjil Seneng gue jadinya coy Sumpah A new Book berkonsep Apa nih? Buka bersama Konsep baru gitu ya Konsep idenya baru gitu Maksudnya ya Lu jangan pernah lu lakuin hal seperti ini ya guys ya Kena tilang lah Kalau lu melakukan hal seperti ini ya Sama aja lu sedekah sih Sedekah sama oknum Oknum ya Sedekah sama oknum Udah lah pak biar cepat Sep Hati 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 ya nanti ya Hahaha Oknum Itu oknum Ya kan Gue tau kok usahnya Itu ya Oknum Gue gak menjidir siapa-siapa Gue cuma menjidir oknum Itu maksud gue POV ketika lu udah capek Sendal hilang Terus pas trawe Kenapa nih Sendal siya lu Anjir Disimpen Disimpen talinya men Teman gue lebih GG Ke masjid pake shalo Belum-belum pake edger Luar biasa Mantap Tukang cilok sepatu guys Eh tukang cilok sendal Nanggu Tapsi Tapsi Pocong tolol Gue takut nonton-nonton kayak gini Kayak nenek-nenek yang udah bawa tanah gitu ya guys ya Terus dia nonton ini kekejut Serangkan jantung Meninggal di depan HP anjay Untuk diskontol bagaimana nih mbak Pasti ditunggu nih oleh Masyarakat yang akan mudik ini Diskontol Diskontariftol Terus diperbaiki kata-katanya ya guys ya Diskontariftol Diskontol Mbak sangat ramah untuk didengar Lagi kenapa sih dinamain tol ya Terus mau dinamain apa Eh apa ya buka puasa Loh Kok ada patung salib Ini Krislam atau gimana nih Atau bisa jadi Bisa jadi keluarga besarnya Kristen Kakaknya mau alaf sendiri Kalo gak dia ngekos di rumah orang Kristen Bisa jadi gitu Bajikannya mungkin non-koslim Bukan gue yang ngomong ya Tapi bisa jadi Bener juga ya Taukah kamu Apa yang dikatakan Oleh orang yang tenggelam Ketika dia dalam keadaan tenggelamnya Minta tolong lah Ya gak sih Ini sih surah main tretan jay Langsung masuk ke base men Langsung masuk ke base Waduh 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 Pertahanan terakhir jebol guys Langsung nyari takjil di base Jebol anjay Wah Kocak banget sumpah Oh banjir mana main bebek-bebekan co Keren juga ya Ya dua lagi Gue plot twist men Banjir aja main bebek-bebekan Udah aneh Terus gue liat di videonya ada dua Makin Makin aneh Ini namanya apa ya Musibah yang dinikmatin Kayak ginilah konsepnya guys Aku pergi ya Prosesmu terlalu lama Dari idol Dari gubernur Sebenarnya itu peningkatan karir Atau penurunan karir sih guys Gue juga gak tau ya Perkara rambut putih Masih sama-samain Kalau presidennya Pak Prabowo Berarti Pak Anis sama Pak Ganjar kalah Ya ujung-ujungnya Tepat aja sih Dapat bangku Bangku masing-masing Udah-udah kelar nih Pemilihan ya kan Paling ujung-ujungnya Di belakang Di belakang sono ya kan Saling ketemu ya kan Habis itu ngapain Nego-nego kursi Namanya juga pemilu guys Gak ada namanya itu musuh selamanya Dan gak ada namanya itu Teman selamanya ya Semuanya itu cuma Kepentingan Apa ya Punya kepentingan bersama Ngerti gak Itulah yang maksud gue ya Moga-moga kalian ngerti Apa yang gue maksud ya Oke guys Thank you Sampai akhir See you in the next video Bye-bye Love you all